selamat menikmati masuk ya jadi memang kalau untuk bendungan kuningan ini tidak bukan tidak ya mungkin nanti mah dibikin wisata tapi untuk saat ini tidak ya tidak dibutuh untuk wisata ya teman-teman jadi airnya itu untuk irigasi ya irigasi dan pembangkit listrik kita akan coba terus meliput ya suasana di bendungan kuningan ini kita coba kesini ke bangunan yang tampak megah disini bersih walaupun rumputnya sudah mulai apa itu namanya tinggi ya disini dengan rahmat Tuhan yang maesah bendungan kuningan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kuningan 31 Agustus 2021 dan sekarang sudah 2024 ya kita coba masuk disini ada sebuah bangunan ya cukup luas dan kita view nya langsung ke bendungan kuningan B kita lanjut ya dari sini nih teman-teman B indah 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 banget ya ini dari sini tuh lihat ya ye set sejauh mata memandang dari sini kita bisa melihat bendungan kuningan yang luas dan kalau misalnya hobi mancing bisa mancing disini tuh seperti yang di depan saya si papa lagi mancing ya lagi mancing disana tuh bisa juga untuk arah sana tuh kesana ya dan ke sebelah barat lagi ada pengerjaan tuh lagi dicat mungkin atau sedikit dirapi-rapiin nih bangunannya ya teman-teman tuh keren kan dengan pionya gunung-gunung ini cileweng mungkin saya juga pernah ngeliput ke atas sana tuh disana juga ada wisata yang milik bumdes randusari nah disini nih lihat nih wih bukan lain ya keren banget jadi kalau misalnya pengen kesini kalian masuknya dari desa randusari ya teman-teman dari desa randusari terus aja lurus ya ikutin jalan sampai mentok ya ke atas atau bisa tanya warga sekitar kalau misalnya ragu-ragu atau gak tau ya kita coba ke bawah turun ya ini jalan kesana tuh nanti ada ujung aspal disana ujung aspal saya pernah meliput juga kesana dulu tahun berapa ya udah lupa udah lama ya kita lihat kesini ini tulisan bendungan kuningan sudah sedikit rusak ya tuh kita coba terus explore ke sebelah sini lebih dekat ke airnya dan disini tuh banyak ikan ya ikan buja air ikan emas ikan apa lagi ikan gabus ya tuh indah kan tuh lihat ya teman-teman ini masuknya berarti dari belakang ya kalau pintu masuknya sebenarnya dari sana tuh di depan tapi enggak enggak boleh sembarangan masuk ya kita lewat belakang lewat desaran besari ini bangunan tadi kita bisa nongkrong disini nih ngeliat selfie-selfie foto-foto disitu ya ini view-nya gunung gunung dan desa kawungsari yang tenggelam tuh adanya di sebelah sana tuh yang mancing si waduh kemana lagi explore-nya ke sana kalau ke sana kita harus pakai motor ya teman-teman caras pakai motor kelilingnya ke sana nanti disana tuh ada ujungnya ya ada ujung asfalnya oke mungkin gitu aja ya teman-teman kalau misalnya kalian pengen disini silahkan datang ya dari kalian masuknya dari desa Randusari ya Randusari masuk terus aja lurus dan kalian bisa menemukan view terbaik dari bendungan kuningan disini ya view terbaik bendungan kuningan dan gratis ya kalian masuk kalian bisa bawa makanan dari rumah makan-makan deh disini ya oke mungkin untuk keliputan kali ini cukup sekian ya karena untuk ke sana harus bawa motor ya ke sana juga pinggir-pinggirannya cuma apa namanya bendungan dan jalan aja jadi view-nya hampir sama lah tidak jauh beda seperti ini oke terima kasih udah nonton jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe ya lebakerang tv nenden beja ker beja kenen selamat menikmati selamat menikmati